Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan mereview keyboard ya. Nah ini keyboard ku ini baru datang, baru ku unboxing ya. Nah ini adalah keyboard laptop Lenovo IdeaPad 130-14 AST. Nah ini baru datang, aku beli 2 malahan ya. Nah kalau 1 nggak bisa, masih ada cadangan ya. 1 juga bisa kita gunakan kalau memang 1 bermasalah. Nah kalau 1 dipasang oke-oke saja, ya satunya sebagai stok saja tuh ya. Nah di sini, berapa harganya bang, di mana abang beli, bagaimana kualitasnya. Nah maka dari itu video ini kami buat ya. Nah silahkan tonton sampai selesai ya. Berapa harganya, di mana saya beli, bagaimanakah kualitasnya. Ya, nah ini kita akan pasang dulu, nanti saya akan jelaskan setelah pemasangan. Dan untuk harga dan toko di mana saya membeli ini, nanti ku kasih tahu juga setelah pemasangan guys ya. Nah ini saya skip dulu langsung ke pemasangan. Untuk video pemasangannya, cek deskripsi, nanti ku taruh linknya di situ. Baiklah, saya skip dulu langsung ke pemasangan. Ya oke guys ya, nah sekarang kita udah memasang keyboardnya ini ya. Untuk video pemasangannya, silahkan cek deskripsi. Nanti kalau sudah ku buat video tutorial pemasangan keyboard ya, laptop Lenovo 130-14AST ya, laptop Lenovo Ideapad 130-14AST ini. Nanti ku taruh linknya di deskripsi. Nah kalau belum ada linknya, berarti masih dalam proses pembuatan atau pengeditan video pemasangan keyboardnya ini. Nah disini, ya udah kita pasang guys tuh. Dan ini adalah keyboard yang lamanya. Jadi dia menggunakan keyboard tanam ya. Keyboard tanam, nah ini udah berhasil kita ganti. Nah ini keyboard tanam, ini keyboard yang oripabriknya guys. Tuh, ini keyboard yang oripabriknya. Nah, dan sekarang udah berhasil kita ganti. Oke, nah disini saya akan mereview bagaimanakah kualitasnya ya, berapa harganya, dimana si abang beli. Oke, langsung saja bang ya. Nah kita perlihatkan dulu ini adalah keyboard yang originalnya guys ya, seperti itu. Nah, pemasangan yang pertama udah berhasil ya. Padahal disini saya beli dua, kalau pemasangan pertama itu gagal atau mengalami kerusakan. Nah, kita bisa gunakan satunya lagi, yang ini. Tuh, oke. Jadi ini kita simpan aja sebagai stok kita guys ya. Oke, ini adalah keyboard laptop Lenovo ID 41340-14AST ya. Disini harganya saya beli dua ya, saya beli dua harganya Rp90.001 saat saya beli dan ternyata harganya masih tetap dan udah terjual 23 pieces. Tuh, teman-teman bisa lihat. Iya, terjual udah 23 pieces, harganya Rp90.000, saya beli dua ya. Wih, garansi satu bulan katanya. Nah, bagaimanakah kualitas keyboard yang harga Rp90.000 ini, apakah 11.12 atau mau sebanding saja dengan Ori Fabric, apakah malah berbeda jauh signifikan ya. Nah, baiklah disini kita akan langsung mengetesnya guys ya. Pertama, kita lihat dari segi fisik ya. Nah, dari segi fisik pemasangannya sungguh sangat presisi banget ya. Tuh, bahkan kalau kita nggak ngasih tahu orang bahwasannya ini adalah keyboard yang seperpat, orang nggak bakalan tahu. Karena persis banget tuh ya, secara fisik. Nah, ini yang Ori Fabric warnanya sama, abu-abu juga tuh. Teman-teman bisa lihat, abu-abu juga tuh, warnanya sama. Nah, dan secara tampilan fisik tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan yang Ori Fabric guys ya. Nah, untuk kemunculan ya, kemunculan nongolnya ke atas ya, dari casingnya ini sama dengan yang Ori Fabric ya. Untuk tingginya kurang lebih lah, 11.12 ya. Nah, ini kalau Ori Fabricnya kayak gini juga tuh nongolnya ya, dari permukaan ini casingnya ini. Nah, tuh, ini adalah keyboard tanamnya. Nah, secara fisik aman ya. Secara fisik ini bagus ya, harga Rp 90.000 loh ini. Nah, oke, ini secara fisik bagus. Kemudian, kita akan mengetes memencetnya seperti itu. Baiklah, coba kita di sini ke notepad. Ada nggak aplikasi notepad di Windows 10 ini? Nah, ternyata ada, tuh, notepad. Ya, coba kita ke notepad. Ya, oke. Nah, ini adalah aplikasi notepadnya. Coba kita tes-tes tekan-tekan ya. Ya, nah. Semua sudah berfungsi ya. Semua sudah saya coba dan semua sudah berfungsi. Oke, nah sebelum ini diganti ada beberapa tombol yang kagak berfungsi ya. Seperti Q, A, Z ya, itu nggak berfungsi. Satu juga nggak berfungsi. Dan semua ini sudah berfungsi semua. Sudah saya tes semua guys ya. Nah, untuk kelembutan tangan kita ketika kita menekannya ini. Ketika jari kita mendarat di atas tombolnya ini dan menekannya ini, itu sama banget ya. Persis dengan yang ori pabrik guys ya. Lemahnya. Nah, lemahnya dalam artian gini. Nah, ini kita pencet. Oh, lemah banget guys ya. Maksudnya enak gitu. Nah, kita pencet itu. Ya, tidak terlalu kuat gitu. Nah, sudah berfungsi. Nah, ini yang superpat ini justru sama guys ya. Sama. Tuh, coba. Nah, ini yang superpat ini ketika kita pencet. Nah, untuk kelemahan atau kelembutan kita menekan sehingga dia mau berfungsi itu sama banget dengan yang ori pabrik ya. Secara fungsi, dia berfungsi guys ya. Bagaimana dari segi ketahanan bang? Saya pernah mengganti keyboard yang seperti ini menggunakan keyboard superpat seperti ini. Ya, itu sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang sampai dua tahun belum rusak sama sekali. Intinya, ya bagaimana kita itu walaupun laptopnya tidak dipakai. Ya, paling tidak dalam seminggu itu adalah dihidupkan. Ya, nah biasanya kalau misalkan keyboard itu mengalami gangguan itu. Itu biasanya kita sering tidak menggunakan laptopnya kita simpan sehingga keyboardnya itu bedebuk. Nah, bisa jadi mengalami kerusakan atau gangguan gitu. Nah, tapi kalau kita paling tidak seminggu itu ada menyalahkan, menghidupkan. Nah, biasanya aman-aman saja ya seperti itu. Nah, oke kembali kita kepada topik pembahasan kita ya. Dari segi fisik, oke ya. Nah, harga Rp 90.000 ini dari segi fisik, oke. Tidak ada perbedaan yang signifikan gimana sama yang Orifabrik. Nah, kemudian juga ya dari segi fungsinya semuanya berfungsi. Dan ya, kelembutan atau kelemahan kita menekan keyboardnya ini sungguh sangat bagus guys ya. Sama seperti yang Orifabrik, tidak terlalu kuat, ini enteng banget. Sama lah seperti yang Orifabrik ya. Nah, untuk ketahanannya kalau kita rutin menggunakan komputer atau laptop ini, laptop ini maksudnya ya. Nah, itu bisa jadi sampai 2 tahun belum rusak ya. Ya, walaupun ada beberapa, nggak semua ya dalam 2 tahun itu nggak rusak. Ada juga beberapa bulan rusak, tapi kebanyakan yang pernah saya ganti. Kalau misalkan rutin dipakai laptopnya itu bisa sampai 2 tahun loh, belum rusak-rusak yang seperpat ini. Ya, kesimpulannya adalah dengan harga Rp 90.000, kita dapatkan bentuk fisik seperti ini yang kurang lebih saja sama dengan yang Orifabrik. Ya, dan untuk kelembutan kita menekan tombolnya ini enak banget. Sama juga seperti yang Orifabrik, dan juga di sini berfungsi semua. Ya, dengan harga Rp 90.000 ini, kita sungguh untung guys ya membelinya ini. Ini sungguh sangat or it. Saya merekomendasikan buat teman-teman yang pengen beli keyboard laptop Lenovo ID Pad 130 Strip 14 AST. Ya, saya rekomendasikan tokonya tadi. Ya, oke dari segi fisik oke, dari segi fungsi oke, dari segi kelembutan atau kelemahan kita menekan tombolnya itu oke. Dan untuk ketahanannya bisa sampai 2 tahunan, belum rusak. Kalau kita sesuai dengan pemakaian, maksudnya sering dipakailah kayak gitu. Laptop itu sering dipakai malah bagus gitu. Nah, yang penting pemakaiannya sesuai-sesuai saja ya. Oke, demikian semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama si Jon Itung, silahkan DM saja Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, at Jon Itung. Nah, ini keyboardnya, sisanya ya. Yang tadinya kita mau gunakan sebagai cadangan jikalau keyboard yang pertama kita pasang bermasalah. Namun, pada pemasangan yang pertama aman-aman saja guys ya. Demikian semoga bermanfaat. Saya akhiri. Saya Jon Itung. See you in the next video, my brotherku.